Hai mas-mas apa tau disini lokasi banknya enggak 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 anak buahnya apa siapa ketobongnya Oh gitu ya Ayo ngobrolnya tuh nggak enak disini banyak orang dimana ada-ada-ada ada bisnis tempatnya ada bisnis-bisnis tempatnya bos iya ini apa-apa ya debak mana nih ini markas kita no bos enggak enak masuknya takutnya kita di jebak soalnya ini bawa ke dalam enggak mas-mas-mas-masin apa aman-masin aman aman ayo masuk bener-bener ayo boleh-boleh Mas ayo-ayo Assalamualaikum ah wah soalnya disini Oh iya iya saya juga tadi lihat disana lagi ini ini ke angkot ya iya lagi itu agak saya mau bayar udah agak mau kalau nggak bayar begitu nantinya jadi haram ya jadi harus bayar haram itu apa haram itu itu mah ikhrom sekarang mah jadi saya datang ke Maria menemuin abang ini jadi ada bisnis abang sekarang waktu itu kita berselisih terus ya ketika saya datang hanya ingin siar di Kepung Rema tapi kalau untuk kali ini saya ingin menawarkan bisnis terus langsung abang ini ini bang ini kerpamudanya cewek oh gua gua buka cewek itu kemudiannya gimana tuh minum 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 ini ayo ini bos ayaman silakan mau mana lo ben ini bos iya keliling-keliling sampai ke dalam pasar saya gak nyangka bang yang ada disini kan biasanya kata anak buahnya tuh bang yang jarang turun katanya iya jadi yang ngambil iya yang ngambil-ngambil jatah tuh hanya anak-anak buahnya jadi bang yang suka di eh klub katanya di hotel mainnya kayak gitu bang yang mau kesini paling cuma ambil jatah doang nah saya tanya hari apa kok hari ini langsung kesini makanya jadi kebetulan ada lagi ini angkot tadi sekarang bos mulai turun-turun ke pasar-pasar induk seperti ini tadinya mau hancurin karena ada lo cuman dia nunggakan dari kemarin katanya anaknya sakit kalau bos ada yang musik sekarang dia tidak didiskoti dia ke pasar-pasar induk memberitahu bahwa ada yang musik bos ada yang musik bos ada yang tidak bikin nyaman bos kita semua turun ke kampung preman apalagi sekarang negara beling jadi santri semua dari preman jadi santri Alhamdulillah jadi santri semua sekarang negara beling pokoknya kita siap merang siap merangi santri ya saya juga kan pengennya kampung preman tuh ya kemarin ya mohon maaf nih makanya saya tuh ya tadinya pengennya kampung preman kayak negara beling jadi kampung santri sekarang semuanya yang dulunya bawa golok sekarang bawa tas be semua Alhamdulillah penyahatan dan kedolimah betul kan bos kata bos juga gitu kan saya mah gak macem-macem saya kesini sekarang mah pengen negosiasi nih ada bisnis bos iya iya tapi lu jangan macem-macem loh enggak macem-macem bisa lu bubuk disini siapa siap-siap begini ayo saya tahu sekarang mah lanjut aja lanjut bos kembali aja bos apa ya gini oh ada yang perlu tanah ada salah satu pengusaha besar itu peluk tanah seluas 25 hektare nah harganya itu 20 kali lipat dari harga normal coba bos bayangin bos kalau misalkan itu project bos dapet udah udah mau yan bos mah gitu tinggal mau yan gak bakalan ah coba iya iya memang sih bos sekarang ya tapi kalau misalkan coba cuma saya pengen muncul lagi 3 kali lagi ya kayak bang bareng dulu sama dulu baru tau udah gajah sampai 40 kali itu si baron kiling muntangnya itu kiling muntangnya itu apa itu bos kiling muntangnya apa kalau kihir itu kalau pegangan itu kan dia jajah si baron juga itu ospetak bos perguruan sama si baron nih ya pegawiannya dia menjajah wajah biasanya disulapain si baron ah tapi saya tahu nggak ada cewek saya tahu saya mah mas si baron si baron gimana si baron gimana 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 kampung preman mah ini kayaknya anak baru ini mah ini dari jauh 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 dia bunuh orang udah 938 kompas setengah yang setengahnya gimana ceritanya bos itu yang punya itu rawrontek itu jadi yang setengahnya itu dikubur bos nggak ada-ada nah kalau udah ngobrol bisnis kan enak kayak gini ya enak yaman kesalahannya itu buat apa ini kita ngomongin baron yang mana ini yang rambut-rambut kuning itu kamu masih baron yang suka nyuguin kopi itu iya gua kira si baron itu bukan baron itu yang rambutnya kayak nanas ini kemarin gua kira yang gua kira yang di warung itu yang jolun oh iya anak buahnya iya nih 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 tanya-tanya dulu sama bosnya gimana kalau sama ini powernya kan kena ya bosnya gimana bos powernya gara seimbang ya kalau sama gua si baron boleh lah nah uji iya lu suruh diamain lagi siam bos saya kasih pelajaran soalnya iya iya gimana bos iya pernah di kasih pelajaran iya saya gak tau berangkatnya gak tau biasanya mau bela kasihan bilangnya kasihan bos kasihan kasihan he 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 kenapa apa ini udah mana Oh jadi ada lagi tapi saingan kita apa bukan Iya mau ngerokan suhu kita gua kira-kara macam mana cuman 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 ini hanya mau ngobrol bersalah tanah itu ya Oh silahkan apa itu mau dibikin diskuti hotel nggak katanya mau buat perusahaan atau apa tuh bos pabrik miras nggak tahu juga sih soalnya tapi bukan-bukan pabrik miras cuma perusahaan enggak tahu mau perusahaan apa saya juga belum detail karena karena memang saya bukan kapasitasnya ya nyari-nyari tanah tapi saya ini dengar dari siapa itu yang di gerbang tuh yang di gerbang kok dirai ya Oh ya dari Bang Ojak katanya kalau soal tanah nah soal ini soal itu tinggal gini katanya sama bos yang mau berapa hektare katanya gitu karena kekuasaannya katanya luas gitu aja saya bilang makanya kalau saya menghentikan ya kalau positif tidak mengizinkan belum tahu sih bos kau untuk apa-apanya belum tahu juga saya cuma baru ada informasi segitu bahwa membutuhkan tanah sekian hektare dengan harga di atas normal Oh begitu boleh kalau kalau itu besarnya bos ya mungkin nanti ke depannya juga mungkin kalau misalkan tanahnya dari bos yang sama mungkin dikelola juga sama siang juga gitu boleh sama yang lain eh jadi itu jelas bahkan gua siap jadi penggunaan semua itu udah jelas Hai siap jadi pengguna semuanya yang mengelola perusahaannya gue siap jadi pengguna nya kalau ada jalan-jalan tanah ada lima masa 30 hektare di masih di daerah dekat karman kemuraman ya paling dari sana itu sekitar nah kalau gitu nah kalau gitu berarti gini aja harus ini makan bicara bisnis ya kalau misalkan nanti misalkan ya saya gak sempat menemui bos kalau udah agak positif ya mungkin nanti siapa yang datang mungkin Bang Baron atau Bajang nggak papa tapi jangan berantem bos ini kan bicara bisnis bos ya satu sama yang mau belinya nanti menemui bos jadi biar gini dia biar nanti bos tahu tanya langsung mau dipakai apa bagaimana seperti apa gitu kan jadi langsung saya makan bukan calo ya cuma mengarahkan saja dengan harapan saya bisa deket sama boslah bisa kayak gini bisa ngobrol tanpa ada kekerasan kayak kemarin gitu bos emang pengen ginilah deket secara enggak baik-baik kita jalanin aja jalurnya sifrasi tapi lu juga harus ikuti juga harus ikutin perintah bos kalau cuman saya maaf-maaf nggak bisa nyambut soalnya Kampung Bremen pengaturan nggak boleh pakai breji ya ya saya paham saya ngerti juga sebaik-aturan dan prinsip saya eh daerah pasas ini aja nggak ada itunya semangnya kemana tadi ada di belakang Oh pas ada langsung aja kasihan atau bos bisa ada yang mau beli gimana nanti tuh kasihan bos hari ini saya tidak mau ada kekerasan tidak mau ada kekerasan dulu nih harus mahal ya ya nah baik ditampi itu ya habis memang tapi saya masuka dalamnya ini teh di sini nggak bisa dalamnya bisa-bisa grup nih dikerup bisa nih dalamnya dimasukin kru nanti gimana caranya aja si ujak ukur hahaha ya sudah tuh bos jadi positif ya ada ya tenang ada di bos sekitar 30 hektar nanti mungkin saya sama ininya aja sama yang butuhnya jadi bos istilahnya kalau Sundanya apa ya ada tanyakan teh gitu misalkan gimana gimana nya apa emang siap mau dibikin apa juga boleh Oh iya makanya saya tanya nanti kalau dibikin apa kalau pabrik itu nggak apa-apa kalau pabrik eh belum tahu juga nantilah orang-orang yang setiap melihat pusaka bos ini mereka pada takut Oh keris pusaka ya misalnya keringa lulu dengan ini itu pemerintahnya cuman lu aja enggak lalu mungkin lu pakai kacamata ya jadi nggak lulu saya sampai kapanpun nah kebakaran lulu siapapun itu saya selalu mendampingi siap-siap selalu on 24 jam ya betul mas ya sudah kalau begitu saya pamit dulu ya Insyaallah nanti saya akan kembali lagi sama kau yang mau beli tanahnya ya enak kalau saya turisan bisnis siap-siap ya gini siap-siap siap-siap atuh ya was siap ya Oh ya gini Oh ya berapa oh ini aja nggak mau ditipin aja tapi halal-halal ini ya udah ini disimpan aja disini ya uangnya udah udah Assalamualaikum jadi eh sahabat-sahabat sengaja saya membuka obrolan untuk berbisnis dengan bos yang agar kita bisa mendekati beliau dikarenakan kalau misalkan kita bawa jalur kekerasan itu susah ini keras kepala kayak Bang Baron dulu nah jadi ini harus dengan cara yang lembut mendekatan emosional jadi agar kita bisa menyelesaikan dengan baik dan terstruktur oh ya sahabat-sahabat doa-fi doa mudah-mudahan misi kita sangat tuntas sekarang nanti kita akan lanjutkan bersama si Bapak yang membutuhkan tanahnya jadi kita negosiasi-negosiasi mudah-mudahan dulu hati bos yang ya sahabat-sahabat nanti kita akan lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati